selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alergi dingin dikenal juga dengan istilah urtikarya dingin alergi dingin bisa melanda anak remaja terkadang juga dewasa walaupun hidup di negara beriklim tropis pada dasarnya alergi dingin dikategorikan sebagai alergi yang cukup langkah namun alergi ini tetap masalah medis yang sebaiknya mendapatkan perhatian serius alergi dingin adalah biduran yang muncul akibat udara dingin dan alergi dingin ini ditandai dengan bentol dan gatal pada kulit yang muncul beberapa menit setelah terkena suhu dingin tentunya dan obat biduran ini yaitu klorpeneramin atau disebut juga CTM obat ini untuk meredakan gejala alergi yang bisa dipicu oleh makanan obat-obatan gigitan serangga, paparan debu, paparan bulu binatang atau paparan serbuk sari dan obat ini juga digunakan untuk meringankan gejala batuk pilek atau kolmon kol dan terkhususnya lagi obat ini bisa untuk biduran yang kita bahas kali ini yaitu alergi dingin beberapa alergi dingin mungkin terjadi diantaranya yaitu bengkak temporer pada area yang terekspos benda atau cairan dingin misalnya seperti es batu, terus reaksi yang semakin memburuk saat kulit berubah hangat dan tangan atau bibir yang bengkak saat megang atau terkena makanan ataupun minuman dingin dan selanjutnya lagi yaitu reaksi serius seperti anapilaksis atau sok berat seperti pingsan, penyut jantung naik, organ tubuh bengkak, tenggorokan atau lidah dan susah bernapas resiko dan penyebab alergi dingin ini bisa disebabkan faktor yang berbeda kulit sensitif faktor keturunan atau kondisi kesehatan menjadi salah satu penyebab alergi dingin yang mungkin terjadi setiap terekspos alergi dingin tubuh yang mengeluarkan histamin jat lain ke aliran tubuh sebagai reaksi pertama kulit pun akan terasa gatal, merah dan timbul biduran atau gelur jadi gunakan juga cara mengatasi alergi dingin ini seperti hindari perubahan suhu mendadak dan lindungi kulit dengan seksama dari cuaca dingin tentunya siapkan obat anti histamin seperti klortenlamin bila bepergian ke cuaca dingin dan dianjurkan untuk mengkonsumsi sebelum terpapar cuaca dingin dan pastikan juga tidak gegabah seperti berenang tanpa pengawasan atau ajarkan pentingnya mengecek suhu air sebelum digunakan hindari makanan atau minuman dingin tentunya karena bisa mengakibatkan bengkak pada tenggorokan dan minta resep dokter terutama untuk mengatasi reaksi alergi dingin yang serius jadi obat ini bisa mengatasi alergi dingin seperti biduran jadi itu saja info yang saya sampaikan mengenai dosis harga teman-teman boleh cek kembali video saya mengenai obat CTM ini dan obat ini efek sampingnya itu mengantuk jangan mengendarai kendaraan bila menggunakan ataupun mengkonsumsi obat ini itu saja infonya semoga bermanfaat bagi yang ingin bertanya silahkan komen di bawah bagi yang pernah mengkonsumsi obat CTM ini silahkan komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman yang lain jadi tetap jaga kesehatan kulitnya thank you for watching wassalamu sub indo by broth3rmax